Ini pertikaian nasab ini ya, ini kan semua orang setara Pertikaian Cepat difasilitasi negara Kalau mau tes DNA ya tes DNA Cepat difasilitasi negara Minimal kementerian agama, minimal NU Muhammadiyah Kalau bodoh yang bikin onar sih pertanyaan Ini tidak bisa diikuti, ini negara hukum Laporin aja ke polisi ya kan Anda mau ikut orang bodoh? Mau Anda? Anda mau ikut orang bodoh? Ya kan? Anda mau ikut orang bodoh Pak? Ngapain? Para nabi itu alim semua Para imam guru-guru kita alim semua ya kan Kita punya akal kalau mau ikut orang bodoh ya kan Nah itu dia, nah kalau itu sudah Ya apa tantangannya Misalnya tantangan kia imat ini apa sih? Tantangannya kia imat apa? Eh buktikan Betul enggak ini? Ya buktikan Itu kan ilmiah, ya dibalas dengan buku Dibantah dengan buku, dengan riset Jangan klaim hanya melalui video-video saja kan Kalau terbukti Nanti bukan keturunan nabi, ya kita tetap hormat Kalau ada yang alim, kalau ada yang akhlaknya baik Tidak berkurang rasa hormat saya kepada Misalnya Pak Kuresihab misalnya, Profesor Kuresihab Tidak berkurang hormat kita, kenapa? Ya beliau alim, bukunya banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian Yang saya banggakan dimanapun Anda berada Pada kesempatan kali ini, saya akan memutarkan Sebuah video yang cukup menarik dan tentu ini sangat penting Untuk kita bingarkan bersama Soal video terbaru dari Kusdo Fir Suhri Yang kemarin videonya Banyak dari para subscriber Yang sudah menonton Dari sebuah argumentasi yang cukup ilmiah Seperti itu ya, artinya Banyak wawasan-wawasan yang sangat perlu Untuk kita cerna Dan di sini, di dalam video barunya Terdapat judul atau tertera Sebuah judul yang cukup menarik Untuk kita dengarkan bersama Jadi ini video terbaru ya Di sana Ada tulisan Pagar, kemudian ada angka dua ya Nasab Habib Dan kemudian Dilanjutkan dengan sebuah ungkapan Atau perkataan Atau tulisan ya, lebih tepatnya Kestaraan manusia menurut Al-Quran Kemudian dilanjut dengan Sebuah tulisan tafsir tematik ya Ahmad Dovir Zuhri Ini sangat luar biasa Jadi kita sangat penting Untuk kita dengarkan Untuk kita cerna ya Dari apa yang sebelum lagi Diungkapkan oleh beliau Oke, biar tidak panjang lebar Seperti biasa kita Sebelum memutarkan videonya Kita intro terlebih dahulu Ya, kita intro dulu Mohon maaf Ada sedikit terlambat tadi ya Baik, kita akan melanjutkan Kajian kemarin Soal pertentangan Habib Nasab-nasab dan seterusnya Baik, mungkin ada yang belum tahu Saya akan memperkenalkan Satu orang filsuf kontemporer Islam Sebenarnya beliau adalah orang Al-Jazair ya Tetapi meninggal di Paris Meninggal di Perancis Kemarin, 2010 kemarin Belum lama ini ya Bukunya yang sangat terkenal adalah Un Critique de la Raison Islami Dalam bahasa Perancis ya Un Critique de la Raison Islami Orang itu bernama Muhammad Arkun Atau Muhammad Arkun Baik sekali ya Di, saya kira Oh iya, selamat datang kepada pengantin baru Ustadz Iqbal Nah itu dia Saya nampak bahagia beliau Saya tidak tahu sudah diapain sama istrinya Baik, ini terjemahannya banyak dalam bahasa Indonesia ya Banyak sekali buku-bukunya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya Salah satunya Islam Kontemporer Menuju Dialog Antaragama Tapi kita tidak kaget kok Sebenarnya setiap Failasyuf, setiap ilmuwan ini Memiliki buku-buku Memiliki buku-buku tentang Dialog Lintas Iman Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri Bukunya adalah Ar-Rudul Jalil Alaman Qayyar Al-Injil ya Bahkan Ibn Taymiyah Yang dianggap sebagai bapak dari Selampuritan Bukunya yang terkenal adalah Al-Jawabussahih Liman Baddala Dinal Masih Dan masih banyak lagi Setiap ilmuwan atau filsuf saya kira Punya pandangan yang demikian Baik, sebelum melanjutkan yang kemarin Beberapa kekacauan ini terjadi Karena kita masih bertengkar Kata Arkun ini belum bisa membedakan Mana firman, mana kalamullah, mana wahyu Mana holy scripture, mana mushaf Mana tafsir dan mana pemahaman umum Atau pemahaman publik ya Yang tanda kutip dianggap kebenaran umum dalam masyarakat Sebenarnya yang kita anggap Quran itu Jangan-jangan bukan wahyu Kenapa? Karena wahyu itu hanyakan jeng nabi yang dapat Dan itu enggak ada yang tahu Kalamullah siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu Yang kita tahu mungkin hanya tafsir Kita memiliki mushaf yang sama Ini holy scripture Tapi adakah yang sungguh-sungguh paham ini? Tentu saja belum tentu Yang kita tahu hanya tafsir Kadang kita memutlakan pendapatan Kadang bukan tafsir tapi pemahaman kita Implementasi tafsir itu dalam kehidupan bermasyarakat Sekiranya kita tahu jenjang atau klasifikasi yang demikian Maka orang tidak akan lagi bertengkar mengatasnamakan agama Mengatasnamakan teks-teks sakral Nah itu dia Dan Itu di satu sisi Kata Arkun Tetapi di sisi lain dengan demikian Islam berkembang Dengan demikian pengetahuan berkembang Jadi misalnya Ya kalamullah enggak bisa dibahas Enggak ada yang tahu kok seperti apa Yang sampai kepada nabi itu wahyu Kata Arkun Dan Tidak ada yang tahu selain nabi Kenapa? Beliau dapat wahyu enggak ngajak kita Yang diajarkannya kepada kita Kelak ditulis Dikodifikasi Dalam satu buku Dalam satu mushaf Lembaran Holy scripture Lembaran-lembaran suci Dan itu disebut mushaf ya kan Nah sekali lagi Pemahaman kita akan Quran itu Itu semuanya Quran Disebut Quran ya Bacaan ya Kemudian Bacaan yang sakral Bacaan yang suci Tetapi pemahaman kita Boleh jadi bukan itu Pemahaman kita hanya tafsir Maka terjemahan Quran ini Tidak sakral Apalagi yang bikinan depat Tidak sakral Nah dia debatable Terjemahan Quran Bukan Quran Tafsir bukan Quran Ia masih bisa diperdebatkan Nah sekali teman-teman Membaca tokoh-tokoh Seperti ini ya Supaya tercerahkan kita Apalagi pemahaman umum Di masyarakat Kan orang gampang Dengan gampangnya Ar-rijalu kawwa mun'a'lan nisa Fanggahuma tobalahum Itu pemahaman umum Dalam masyarakat Apakah itu betul Yang dimaksud Quran Yang sesungguhnya Kan kita tidak tahu Dan banyak kan Yang mengklaim seperti itu Nah sehingga Pun redaksi yang dibahas kemarin Tuhan mensujikanlah Lulubait Apa betul Apa betul itu Yang dimaksud Quran Nah demikian pula Yang akan kita baca Nah betapa banyak Di antara kita Yang Apa ya Bersimaharajalela Betapa banyak Di antara kita Yang mengklaim Kebenaran kita sendiri Dengan Dengan berkedok Di balik teks Sakral Entah itu mushaf Entah itu Quran Maupun Firman Tuhan Maupun Sabda Nabi Nah itu dia Akhirnya Mengabaikan satu prinsip Nah nanti pandangan ini Harus Satu ya Membaca Membaca ini Harus dilengkapi Dengan bacaan kita Tentang Sahrur dan Hasan Hanafi Itu baik Pemahaman kita Nanti tentang Kenapa Karena betapa banyak Di antara kita Yang hidup Dengan kultus-kultus Yang berlebihan Silau akan ketokohan Iya kan Kita kan banyak Silau akan ketokoh Soekarno hebat Hebat Soekarno kah Betul Hebat gak Ini kritiknya Rolf Dobelli Soekarno hebat Kenapa Dia hidup di zamannya Seandainya Soekarno hidup Di zaman batu Dia berburu kelinci Dia ceramah ke batu Wahai batu Engkau batu revolusi Ya kan Apa gunanya Nah demikian pula Maka siapapun orang-orang hebat Itu kanjeng Nabi pun Ini kata Arkun Dia putra zamannya Beliau itu orang Yang dilahirkan zamannya Jadi zaman lah Yang melahirkan dia Makanya Allah siapkan dulu Masa prakondisi Ini masyarakatnya begini Lahirnya di tempat ini Kalau lahir di Eropa Beliau kurang dihormati Kenapa Ada peradaban besar Sudah ada kitab suci Iya kan Memang itulah yang pas disitu Ya lahir di Di Mekah Itu yang paling pas Dan nanti Tuhan merencanakan Ini akan menjadi pemimpin dunia Nah demikian pula Al-Rohim di semua tempat Enggak pas Ya kan harus ada pengecualian Enggak pas Al-Rohim Di Manduran enggak pas Dia terusir dari kampung halamannya Disini juga enggak pas Di masyarakat ilmiah Nah tapi nanti Rohim Jadi Rohim akan diospek oleh Farid dan kawan-kawan Bahkan diospek siapa Ishak Nah oke Oke baik Sebutkan siapa orang-orang hebat sekarang Misalnya Elon Musk Bill Gates Dia anak zamannya Ibnu zamanih Ibnu wakti Kalau Bill Gates misalnya Lahir Di era perang dunia kedua Dia sudah mati Dia enggak bisa lari Bill Gates enggak kuat lari Atau hidup di zaman batu Dia diburu oleh binatang Bukan memburu binatang Makanya jangan Apa ya Ini di Di folesi-folesi ya Di buku-buku folesi Disebut hello effect Hello effect itu Kita silau akan ketokohan tertentu Itu kalau anaknya itu Kalau anaknya Anu Dia punya buku nasab Wah dia orang hebat Belum tentu Kalau dia anaknya Nabi Pasti mulia Belum tentu Putranya Nabi Nuh Ada yang ngurtad Iya kan Nah Nah hal-hal yang demikian kadang Membuat kita kultus berlebihan Dan mengabaikan Satu anugerah Tuhan yang agung Yakni rasionalitas Dan Nanti di Hasan Hanafi Melengkapi pandangan ini Kata Hasan Hanafi begini Satu-satunya Yang bisa mengkonfrontir Wahyu Adalah nalar Dan nalar itu Sangat-sangat nabawi Nalar itu Sangat profetik Kecerdasan itu Sangat profetik Seandainya Quran itu Diturunkan ke kambing Ke pohon Misalnya Dan bisa ngapa-ngapain Tapi karena turun Ke akal kita Kalau kanjeng Nabi Ke hatinya ya Perbedakan itu wahyu Lalu Nabi contohkan Dalam perilaku Tapi kalau ke kita Ya kenalar Ke akal Makanya jadi tafsir Ya patut kita syukuri Patut kita syukuri Dan kita adalah anak zamannya Nah itu dia Nah maka menghadapi apa-apa Kita Kita rasional Jangankan ketemu Teks kok ketemu Ada orang aku nasab Eh ini loh nasab saya Ketemu Quran saja loh Kita pakai akal Iya kan Nanti jadi ilmu berkembang Ya jadi tasawuf Ya jadi tawahid Jadi fikir itu perkembangan Pengetahuan Gara-gara Allah menganugerahi kita Nalar Yang mampu Mukhabalah Mengkonfrontir Wahyu Nah Jika demikian Maka sampailah kita Kemarin ya Nah mari kita baca Satu atau dua ayat saja Bismillahirrahmanirrahim Di surat hujurat 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 itu kan kamar Hujurat kamar-kamar Sebenarnya hijir itu batas Sama dengan akal maknanya Lidhi hijir Yang gitu Hijir itu orang yang memiliki akal Memiliki batas-batas Satu ruang-ruang Bismillahirrahmanirrahim Ayat sebelumnya adalah Ini saya pernah sampaikan Di kelasnya Falah Di ngaji Selasa malam Di balagoh itu biasanya Baik Allah menjadikan kita Dari zakar dan unsah Banyak perspektif Zakar dan unsah ini Ada yang katakan Nabiullah Adam Bersama Ibu Hawa Alayhimassalam Kemudian ada yang katakan Zakar unsah ini Di banyak tafsir ya Adalah sperma dan ofum Ada yang katakan Zakar unsah ini Kecenderungan Apa Maskulinitas Unsah sama Feminin ya Anak maskulin dan feminin Apapun itu Ia berasal dari dua kutub Yang berseberangan Bertolak belakang Zakar dan unsah Nah berzikir misalnya Kalau zikir ini Sakar kata dengan itu kan Menyebut Bisa orang menyebut sekali Mengingat sekali Belum tentu Harus ada pengulangan Nah pengulangan atau Penduaan Kenapa disebut unsah Karena dia berasal dari yang satu Nah Dan orang ini kadang sulit memahami itu Ya sama dengan Apa Angga sembilan kan berasal dari delapan Ditambahkan satu 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 Terus begitu ya Nah saya kira tidak sulit memahami bahwa dua itu berasal dari yang satu Baik Wa ja'alna kum su'ah Terhadap-terhadap Zakar dan unsah Ini menggunakan redaksi kolakna Kemudian setelah itu Ja'alna kum su'uban wa qobail Baik Ja'alna Lita'arufu Dalam bahasa yang gampang begini Perbedaan itu niscaya Dia turun dari langit Tetapi kerukunan Ia tidak jatuh dari langit Kita yang mengupayakannya dengan tekun saat demi saat Perbedaan niscaya Dari Allah itu dari langit Subhanahu wa ta'ala Tapi kerukunan itu berasal Ya kita yang mengupayakan Ia tidak jatuh secara gratis dari langit Misalnya Maka Tuhan memberi satu piranti dalam diri kita Kita ini hanif Kita lurus Kita tidak mau tukaran sama orang-orang itu Kita tidak mau berantem ya kan Kita menolak untuk berselisih dengan orang lain Tetapi Nah sekali lagi Sekali Manusia itu nanti ini penjelasannya di ayat yang tadi kita baca Di Maida ayat 8 ya Kita teruskan dulu Nah setelah ada siib ini kan Makna harfiah tangga Pada Pada Mana tadi Oke Waqobailah dan kabilah-kabilah Ini diartikan suku dan bangsa Nah kalau kita urut dari ayat 12 Itu kan Sabab Nuzul ayat 12 adalah Ini sehubungan dengan Sayyidina Salaman Al-Farisi Menurut Ibn Mundir ya Sayyidina Ibn Mundir R.A Ini riwayat beliau Nah beliau Sayyidina Salaman Al-Farisi Ini kebiasaan orang Persia Makanya dulu nyebut Persia itu rasis Maka kata Kanjeng Nabi Jangan panggil dia Persia Jangan panggil dia Al-Farisi Panggil Al-Muhammad Beliau keluarga Kanjeng Nabi Keluarga Muhammad Setelah itu tidak ada orang Membuli lagi ya Nah kebiasaan beliau ini Kalau habis makan Tidur dan mendengkur Tidur dan ngoro Habis makan ya Nah sehingga Kok sahabat Nabi gitu Kok muridnya Kanjeng Nabi Begitu ya kan Ada orang mempergunjingkan Dan seterusnya Maka turunlah ayat itu Ayatnya apa Ayat sebelumnya Kalau jangan banyak-banyak Zon Praduga Sakwasangka itu Jauhilah Memperbanyak itu Nah ternyata Ternyata Habis makan Tidur Ini memang kultur Orang Persia demikian Kenapa orang Persia Tidak makan Kecuali setelah bekerja Habis bekerja itu ngantuk Di teman-teman yang kerja Pagi atau kemarin Dan seterusnya Iya kan Maka jangan berburuk sangka Kalau ada yang kerja tidur Sampai ada sholat zuhur Misalnya Betulius ya Jangan berburuk sangka Oke Buruk saja Inna ba'dadzani ismun Sebahagiannya Dosa Nah La tajassassula Ya ketab ba'dukum Dan seterusnya Ba'dukum ba'don Ayuhib wa hadukum Ayyakulalah ma'khih Maitan pakarit Oke Nah menarik ya Setelah kanjeng nabi Setelah si dinasalaman al-faris ini Disebut Farisi Rasis Dulu nyebut Persia Itu Rasis Kenapa Mempersamakan beliau Dengan Dengan majusi Padahal beliau Islam Eh Persia Persia Dulu panggilan itu Rasis Ya kalau sekarang Duro Duro Manggil Duro Ya apalah ya kan Itu Rasis Rohim Nah itu dia Baik kita teruskan Li ta'arufu Ta'arufa ini Berkenalan Saling mengenal Yang berjenjang Pertama Pertama mengenali Misalnya begini Dakar dan Unsa Bisa dikenali kah? Bisa dikenali? Bisa Bisa ya Ya sebagian adalah Yang gak bisa kan Setelah Setelah dia pulang Kursus di Korea Namanya operasi plastik Makanya jangan percaya pada Harry Oh mana Harry? Oke Harry jangan percaya Pada kecantikan Zaman sekarang Boleh jadi itu plastik Dan silikon That's the main point Pokoknya itu saja Diingat-ingat Boleh jadi itu plastik Dan silikon Oke Nah Supaya tidak tertipu Dengan plastik dan silikon Di rambut Harry ini Ada jalan putunya Ada jalan tungau Di kepala dia Oke Dur apa dur? Forum ilmiah ketawa Maman ini Baik kita teruskan Ini gak sanggup ya Gak sanggup menerima wahyu Dia Membaca Quran Gak sanggup Oke Masih di fase ketawa-ketawa Oke Maman ini di fase orang Yang menertawakan kitab suci Baik Bismillahirrohmanirrohim Kita teruskan Ini salah satu pembacaan begini Bismillahirrohmanirrohim Hai orang-orang beriman Amanu Meskipun imanmu tipis Jauhilah untuk Sakwa sangka Jauhilah Memperturutkan perspektifmu sendiri Kalau pembacaan arkun Apa ini? Berarti masyarakat Jadi pembacaan tertinggi Adalah word of God Quran itu kalam Allah Nah ada yang tahu Selain Tuhan itu sendiri Lalu yang disampaikan Ke nabi adalah Revelation Wahyu Siapa yang dapat wahyu? Hanya kanjeng nabi yang tahu Nah yang sampai kepada kita Holy Scripture Tek suci Tek sakral Bernama Al-Quran Ini semua Quran Nah anehnya Anehnya orang yang banyak bertengkar Bukan disitu Yang banyak bertengkar pada Explication of text Interpretation Tafsir Yang nanti implementasi tafsir adalah Pemahaman di masyarakat Pemahaman di masyarakat bagaimana? Ya ini mempergunjingkan Syedina Salman ini Marimangan turut Ah marimangan Terus makan tidur ya kan Luhurian banget sih kan Gitu kan Terus makan kok tidur Ngorok lagi Padahal tradisi disana Beliau kerja Beliau ini gak makan Syedina Salman ya Al-Farisi ini Sebelum beliau Islam Jadi orang-orang Persia Dia gak makan Sebelum bekerja Ya habis itu ngantuk Begitu Islam Duhur ada waktu sholat Ya kan Nah itu dipergunjingkan Nah maka oleh kanjeng nabi Ini dia ya Ini bukti Islam Menghapus kesukuan Kan aneh Disebut Tahrir Memperjuangkan kesukuan Mana yang bukan suku Abasi Umawi Umawi dulu Umawi Abasi Ayubi Kemudian nanti sampai ujungnya Adalah Otoman Turki Osmani Itu suku semua Mana yang bukan suku Kok sekarang mau hidupkan Kanjeng nabi menghapus kesukuan Maka Khilafah versi Sebut Tahrir Ingkar sunnah Masih membangga Banggakan Bani A Bani B Bani Anu Ingkar sunnah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Aslinya At-Taimi Oleh kanjeng nabi Diganti As-Siddiq I couldn't find my book Seharusnya baca buku saya Judulnya Anggap saja ini judulnya Nabi Muhammad bukan orang Arab Ya kan Karena ada pedagangnya disini Suka membeli ke akun resminya Oke Nah sekarang Ustadz Mu'id Nah sekarang Ustadz Mu'id Nggak hanya pedagang Tapi pedaging Datang langsung bahagia Ya kan Senyum-senyum Kata anak saya Sayum Sayum-sayum Sudah senyum-senyum Sudah rutin keramas Baik Saya mengucapkan terima kasih Kepada istrinya Karena sudah mau Sama Ustadz Iqbal ya Baik Apa Man Nggak forum Nggak siap di forum ilmiah Gimana Heri Oh nanti di Ospek ya Oke untuk Maman Ospeknya setahun Untuk Siapa Rohim Dua tahun Oke Nakal lagi buang Kumis sama alisnya Baik kita teruskan Nah Ini dia Inna ba'dodhon ni ismun Itu ba'dodhon Yang kau tidak ketahui Tentang Syedina Salman Kan Syedina Salman Orang asing Ya dosa Maka La tajassassu Wala yagtab ba'dukum Ba'don Janganlah tajassass Tajassass ini Makna harfiah Mencium Mengendus Maka anjing pelaca Di kepolisian Disebut mujasis Mujasis ya Gitu-gitu loh Mencium Mengendus-ngendus Itu loh Biasanya pengantin baru Tahu Kalau Ustadz Nafi Sudah enggak terlalu Ya kan Oke Rohim mengendus juga Nah Tajassass Mengendus Mencium-cium Ini sebenarnya Enggak ada bau kentut Tapi karena Mindsetnya setiap orang Bau kentut Dia mencium-cium Ternyata Di hidungnya sendiri Problemnya Nah itu dia Tajassass ya Nah setelah Tajassass Mencari-cari Itu Ya getab Sudah mencari-cari Sesuatu yang enggak ada Lalu ya getab Mempergunjingkan Kamu seneng Makan Makan Daging Bangkai Saudaramu sendiri Makan Makan Bangkai Lo enggak seneng Apalagi Bangkai Daging Saudara kita sendiri Nah itu dia Jadi orang kan Enggak tahu Sayyidina Salman Seperti apa Iya kan Oke Sudah Saya ketemu disitu Bertakwalah pada Allah Bertakwalah pada Allah Inna Allah Atawa Berrahim Nah jadi kalau nanti Suami-suami Pria-pria beristri ini Enggak punya duit Iya kan Bilang ke istrimu Bertakwalah pada Allah Jangan kasih duit Bilang saja Bertakwalah pada Allah Nah Oke Kemudian Kalau minta duit Istri-istrimu Jawablah Mintalah kepada Allah Iya kan Jangan persekutukan Allah Kan begitu biasanya Nah khutip-khutip Yang ekstrim itu loh Yang obsesinya Hudbah Jumat Ternyata masih hari Selasa Lalu datang ke masjid Terbutan tongkatan situ Oke Nah untuk istri-istri Ya mintalah kepada Allah Melalui kuping suamimu Teriak saja di kuping Ya Allah duit Dikuping suamimu Oke Apa Adit Tengok-tengok mukanya Rohim Mirip dengan Dita Iya Sebelas-dua belas Oke Dahim kan tahim Berarti sama yang mirip ilmuwan Ya Him Kalau ilmuannya ini macam Dita Apalagi umatnya Ya Rohim ini Oke Nah Berarti Zakar dan Unsa Ini perspektif langit Hidup itu harus seimbang Harus ada dong Yang berbeda dengan kita Betul kah Harus ada Harus ada Yang berbeda dengan kita Oke Kemudian Kemudian Orang yang punya hijrah Dua kali Ke Etiopia dan ke Ke Yastrib Atau ke Madinah Nanti Nanti Sidina Ali Ini Al-Hashimi Sama dengan Nabi Sukunya Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi oleh kancing Nabi Diganti Al-Murtado Oleh orang Persia Nanti diganti Murtazefi Kalau ditulis Arab Murtado Oleh orang Iran diganti Murtazefi Al-Murtado Tidak disebut Al-Hashimi Berarti Nabi Menghapus kesukuan Lah kok sekarang Bangga dengan suku Itu kan aneh Menganggap sukunya Lebih mulia Dari yang lain Iya kan Nah itu dia Jadi Kalau masih bangga Dengan suku Kau inggar sunnah Yang Yang Pejuang-pejuang Hilafah Dia inggar sunnah Oke Kita tuliskan Sudah dapat poinnya ya Lita Arofu Kenal terus 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 Mengenal ya Karena suku Dan koba il berbeda Inna akromakum Indallahi atkokum Baik Ini takwa Yang di atas ini Perintah Di ayat 12 Perintah Kemudian Di ayat 13 Platform Acuan orang mulia Itu takwa Tapi di ayat 12 Bertakwalah Dalam rangka Tidak mempergunjingkan Menyudutkan Merendahkan Suku lain Betul gak Jadi perintah Bertakwa Dalam rangka Tidak mempergunjingkan Merendahkan Mendiskreditkan Suku lain Aliran lain Madhab lain Nah yang Yang ke 13 Takwa Dalam rangka Platform Engkau lah Yang paling Bertakwa Jadi standar Kemuliaan kita Bukan nasab Bukan garis Keturunan Nah makanya Makanya Nanti kalau Sudah siap ya Kalau sudah siap Masyarakat kita Sudah naik level Kata Arkun Dari perspektif Umum Naik ke tafsir Ini nengengan Mau tafsir Saja selamat hidupmu Kenapa Tafsir tidak tunggal Mau memperkaya So you You want to Enrich your knowledge Itu anda Sudah keren Tapi kalau Memutelangkan pendapat Ya selesai Ini kan pendapat Umum Beliau tidur Ngorok ya kan Nggak baik itu Menurut siapa Menurut orang Majina Di Persia Nggak begitu tradisi Nah itu dia Kan ada orang Bersalaman Kadang Ngelus-ngelus kepala Ya kan Bukan cium tangan Tapi cium ketek Jadi itu tradisi mereka Nah itu dia Itu pun Dilarang oleh Tuhan Nah Dalam hal ini Disebut kah Sayyidina Salaman Tidak Berarti Persoalan ini Akan terus menyejarah Mari kita Geser Ada pertanyaan Oke kalau Nggak ada Langsung kita Geser sedikit Tapi nanti Kebenaran akan terungkap Makanya kalau Zaman ini Anda masih sibuk Mencari nasabmu Kau keturunan siapa Ya kan Leluhur kita Humus sapiens Itu dibuktikan oleh sains Leluhur Anda Dalam Neandertal Anda orang hebat semua Nggak ada yang dah hebat Ribuan kelahiran Rohim Meskipun bentuknya Nggak ilmiah Iya kan Ada ribuan Mak-mak yang mati Demi kelahirannya Rohim Betul ya Dan orang hebat semua Ada ribuan Ratusan ribu Bapak Yang sakit Meninggal Demi gen terbaik Bernama Maman Ya seneng dia kan Di kelasnya Terbaik Di level kita Terburuk Belum tentu Belum tentu Oke dia Wish dia langsung Kata siapa Kata Yani dulu ya Nafis ya Kalau Maman sombong Rokoknya langsung dua Sombol Nah itu dia Walhasil kita ini Orang-orang terbaik Kita yang seneng Ngaji Quran Itu Ahlullah Keluarganya Allah Nah makanya Kita sarankan begini Ini pertikaian nasab ini Ini kan semua orang setara Pertikaian Cepat di fasilitasi negara Kalau mau tes DNA Ya tes DNA Ya kan Cepat di fasilitasi negara Minimal kementerian agama Minimal NU Muhammadiyah Ya kan Karena sudah banyak Pembodohan-pembodohan Umat Atau layak tabak dukum Itu prakteknya banyak terjadi Akhirnya Ayuhibba ahadukum Ayyakula lahma Akhihi maitan fakari Betul gak Kan banyak itu terjadi Akhirnya bukan Inna ba'don ni ismun Banyak sekali Dosa-dosa kita banyak Gara-gara itu Nah cepat ini disudahi Diselesaikan Tetapi ingat ya Satu hal Bahwa seandainya Setelah dibuktikan secara ilmiah Profesor Qura Shihab Seandainya Ini seandainya ya Setelah dibuktikan secara ilmiah Profesor Qura Shihab Bukan keturunan Nabi Saya tetap respect Kenapa Saya ngaji Saya pelajari kitab-kitabnya Bukunya Betul gak Kita menghormati bukan karena Darahnya Nasabnya Bukan Nah itu dia Nah supaya masyarakat kita ini Cepat beranja Ayo jangan di Di perspektif people Di perspektif kata Arkun tadi Jangan berhenti di masyarakat Di people saja Naik ke interpretation Explication Explication of text Naik ke tafsir Baru selamat nanti Nah kalau mushaf sepakat Mushaf sepakat kita Betul ya Ini kan mushaf kita sepakat ini Ini sepakat Tapi tafsir kita gak sepakat Banyak tafsir itu Dan berkembang Kebenaran senantiasa menjelang Dan ilmu itu tools Alat Ilmu itu piranti Jadi kita bertani Alatnya pacul Arit Iya kan Kalau gak biasa Gak tajam Maka ilmu jangan berhenti Terus Terus Itu ilmu itu Iya senantiasa menjelang Membelum Jangan berhenti Kalau kita di interpretation Ditafsir saja Kata Arkun Selamat kita Ya berkembang pendapat Lahir banyak disiplin ilmu Tapi kita menghargai perbedaan Bukan Makanlah tu zakuan Fusakum ya kan Jangan kau klaim dirimu suci Tuhan lah yang lebih tahu Mana diantara kalian yang bertakwa Nah hal ini mengindikasikan Oke jadi kalau kitab suci Acuannya begini Misalnya Kenapa mereka memonopoli tafsir Bahwa kelompok mereka saja Kelompok Baalawi Habib saja yang paling mulia Lalu sebahagian kita Sebahagian dari mereka Memperbudak kita Kenapa Iya kan Nah ini coba kita dengan kepala jernih Maksudnya boyang baca filsafat Lebih cerdas Bacaannya filsafat kayak sedikit-sedikit lah Biar keren lah itu Jangan Doktrin to isinya Iya kan Nah itu dia Nah ini gak emosi ya Memang gaya kita begini Nah seandainya Ini kata Arkun Nah ini beliau meninggal di Paris ya Keren lah ini Anda baca itu nanti Nah baru nanti kita sepakat Ini kan tekstnya begini Misalnya tekstnya seperti tadi Ya Ya tafsir berkembang Terjemahan ini bukan Quran Nah oleh karena itu Itu baru nanti kita lengkapi ya Kita sudah membaca Tahrir Watanwir Itu bagus itu Nah nanti kita lengkapi Dengan ilmuwan-ilmuwan Atau filsuf Islam kontemporer yang lain Maknanya begini Saya ingin katakan bahwa Betapa hazanah Islam ini kaya Betapa kita ini kaya Disini tafsir apa sih yang gak dibaca Iya kan Tafsirnya si Ah dibaca Tafsirnya Muqtazilah dibaca Iya kan Tafsirnya kaum Puritan Ibnu Taimiyah dibaca Mana yang gak dibaca Iya kan Oke Katanya Rohim Saya gak baca pak Ya sudah Belum sanggup di masyarakat ilmiah Oke Nah ini kita belum menyinggungi Satu ayat tadi yang terakhir ya Jadi kita ingin mencatat dua hal Is there a question? Oke please send me Kita akan menjawab pertanyaan singkat saja Jika tidak ada satupun yang tahu tentang firman Allah Bagaimana dengan malaikat Jibril Ini pertanyaan dari John Kumbang Malaikat Jibril ini kurir mas Kurir itu boleh tahukah? Kiriman dari sang pengirim itu Ya gak boleh tahu itu pelanggaran namanya Yang malaikat Jibril sampaikan Wahyu Bukan kalamullah Itu pendapat arkun Nanti baca ya Jadi kalamnya Allah Kok bila sawutin Mau ditransformasikan pakai apa? Ya wahyu itu medianya Ya melalui wahyu itu Yang sampai ke nabi itu Dan gak ada yang ngerti Gak ada yang ngerti wahyu itu Selain kan jenis nabi loh Saya ingin begini saja ya Ini saya titipkan Tafsir surat An-Nur Dari ini isinya banyak tafsir Misalnya Kepada Divan Saya titipkan ke Divan ya Nanti oleh Divan sampaikan ke siapa? Ke Burhan Apa Divan tahu? Nggak tahu isinya Nah itu dia Ya kurir kok Sama dengan Kan ada kan Apa Istri sering belanja online Tanpa pengetahuan suami Begitu mati Mayatnya Jenazahnya diantar JNE Nah itu dia Ya kurir kok dia Masa kurir tahu isinya? Kan gak tahu Ada pun membacakan Ya sama dengan begini Siapa? Utusan Sekhonahulil bangkalan Yakni MNU berdiri itu loh Dua tahun ya Setahun kemudian nanti Mbak Holil itu wafat Ada lagi? Ya sudah ya Oke satu lagi dari Ahmad Sofiul Tanya Pak Apakah keturunan Nabi yang murni di Indonesia hanya 10%? Nanti diteliti begini ini Kita ini tidak usah keturunan Nabi Ya kan? Pertanyaan begini Apakah kanjeng Nabi menghormati keturunan Abu Jahal? Jawab Jawab Namanya Saidina Ikrimah Nabi hormati keturunan Abu Jahal Keturunan Yahudi dihormati Bahkan salah satu istri Nabi Yahudi Namanya Saidah Sofiah binti Khuyai al-Akhtab Salah satu istri Nabi itu Yahudi Dan beliau kalau ada jenazah Yahudi Berdiri ketika pemakaman Sahabat Nabi Sahabat Nabi Kalau tidak salah Ibu Mas'ud ya R.A. mengatakan Kanjeng Nabi itu jenazah Yahudi Loh dia menghadap Tuhan Masa kita tidak hormati? Nah itu dia Saya sudah paham ya Jadi apakah 10% nanti cari? Nah ini kok tidak Kok tertutup ya? Pertanyaan berikutnya tertutup Ini pertanyaan Ahmad Farid apa? Tertutup di saya Bagaimana? Bagaimana tolong bacakan Yang screenshot ke saya Ada ketutupan Bagaimana? Apa? Ya? Oh minggu kemarin ini ya? Gimana ini? Oh sebentar Ini dikirim oleh Hasbi Sebentar Assalamualaikum Pak izin bertanya Di luar konteks Apa perbedaan Pujian Hamad Sana Madah Ya betul ya Oke Singkatnya begini Nah Pujian Sanjungan Madah Ini perbedaan Ini setahu saya saja ya Anda kalau mau tahu lengkap Siapa namanya Muhammad Kurratul Ain Khotib Itu ya buka kamus nanti Nah Alhamad ini Pujian yang Pertuinggi Pujian dari segala pujian Nah Maka Tuhan itu Tetapi Tuhan juga Menggunakan itu Dalam sabda Dalam sabda Pengetahuan Ada pujian Pujian ke dirinya sendiri Dari Holik ke makhluk Dari makhluk ke holik Yang lain-lain ya Nah Madah Ini pujian Mengabaikan Rasionalitas Kalau Hamad Itu pujian Yang menurut Standar semua ilmu Dia terpuji Menurut akal Menurut hati Menurut semuanya Tapi kalau Madah Itu pokoknya Atas fanatisme saja Pokoknya berdasarkan Intuisi Itu Madah itu Makanya Kalau memuji Pujian itu Penyembelian Kau puji-puji saja Orang itu Nanti dia mati Maka jangan abaikan Rasionalitas Sekarang Dinalar ya Tuhan itu Dari perspektif Manapun Dia terpuji Dia maha terpuji Dari perspektif Manapun Nah Untuk Kanjing Nabi Tidak cocok Dikasih nama Misalnya begini Apakah Nabi Al-Mamduh Iya Tapi untuk Kanjing Nabi Muhammad Muhammad ini Dia terpuji Seluruhnya Seterusnya Kalau Ahmad Kan pujian ini apa sih Dia berangkat dari Kesadaran Tidak terpaksa Dia memang layak Dia memang Ya layak lah Intinya Nah kalau sekali Itu Mahmud Kalau agak sering Ahmad Kalau selalu Senantiasa Muhammad Itu sama Dari kata Sakar kata Dengan nama Kanjing Nabi Masih ada lagi Sudah ya Oke baik Itu saja Nanti Nanti diperiksa lagi ya Penggunaan-penggunaannya Sebab Nah Madah Dan Ahmad Ini kalau Membuka Kamus Jam Istiqof Itu sama Dari Dari kata yang sama Hanya dibolak-balik saja Sama dengan Koro'a Membaca Itu kalau dibalik adalah Aroko Atau Ariko Ariko Itu begadang artinya Orang kalau baca Tidur pasti begadang Wala Arikta Lidhikrilbani Wala Arikta Engkau tidak akan begadang Ariko Itu kalau di Jam Istiqof Kan dibalik ya Menjadi Koro'a Sama dengan Amal dan ilmu Itu hurufnya Sama hanya diganti Posisi saja Amal ilmu Nah berarti Amal implementasi Dari Baik Jadi begini ya Kasus-kasus Seperti kemarin Yang rame Nasab dan seterusnya Sudah duduk bareng saja Kenapa sih Duduk bareng saja Diskusikan baik-baik Biar tidak ada lagi Pertikaian yang Yang Kalau saya pribadi ya Saya pribadi Saya tidak mau tanggapi itu Itu buang-buang umur Saya pribadi ya Tapi kan ini Masyarakat perlu tahu Ayo duduk bareng Kementerian Agama PBNU Muhammadiyah Ayo Musyawarah ini Biar selesai Solusinya di minggu kemarin Musyawarah itu Kita belum sempat Membaca Al-Maidah 8 Nah kalau itu sudah Ya apa Tantangannya Misalnya tantangan Kiai Imad ini apa sih Tantangannya Kiai Imad apa Ayo buktikan Betul enggak ini Ya buktikan Itu kan ilmiah Ya dibalas dengan buku Dibantah dengan buku Dengan riset Jangan Klaim hanya melalui video-video Saja kan Kalau terbukti Nanti bukan keturunan Nabi Ya kita tetap hormat Kalau ada yang alim Kalau ada yang akhlaknya baik Tidak berkurang rasa hormat saya Kepada Misalnya Pak Kuresihab Misalnya Profesor Kuresihab Tidak berkurang hormat kita Kenapa Ya beliau alim Bukunya banyak Kalau bodoh yang bikin onar Si pertanyaan Tidak usah diikuti Ini negara hukum Laporin aja ke polisi Ya kan Anda mau ikut orang bodoh Mau Anda Anda mau ikut orang bodoh Ya kan Anda mau ikut orang bodoh Pak Ngapain Para Nabi itu alim semua Para Imam guru-guru kita Alim semua Ya kan Kita punya akal Kalau mau ikut orang bodoh Ya kan Nah itu dia Jadi kurang lebih seperti itu Ya cukup menarik sekali Dari apa yang baru saja Beliau ungkapkan Dan tentu Narasi Argumentasi yang telah Beliau lontarkan tersebut Sangat penting Untuk kita cerna bersama Dan perlu Untuk kita ketahui Jadi kita mesti menonton Dari awal sampai akhir Biar kita Bisa memahami Biar kita bisa memahami Apabila masih belum paham Dengan Menonton satu kali Kita tonton dua kali Artinya Mari Berusaha untuk memahami Dari apa yang Beliau maksud Dari apa yang telah Beliau Jelaskan Ya bahasa hematnya itu Ungkapan beliau ini Sangat penting Jadi itu Ya Sangat penting Sangat penting untuk Dicerna Ya Dan juga Kalau kita Memang nonton Sampai akhirnya Ada di tengah-tengah video itu Beliau Sambil memberikan Sebuah saran Dan Sarannya ini Menurut saya pribadi Sangat luar biasa Sekali Ya Sangat luar biasa Sekali Dan tentu Dalam hal ini pun Ya kita Mesti Mendengarkan Apa sih sarannya Jadi seperti itu Apakah Saran ini Cocok Atau bagaimana Seperti itu ya Tapi kalau menurut saya pribadi sih Sangat cocok sekali Sangat cocok sekali Mengenai tes DNA pun Ya Dia juga Ungkapkan Dan Saya rasa itu Sangat penting Pula Ya untuk Kita ajar Jadi mengenai video Yang baru kita Dengarkan bersama Sebenarnya Sepertinya sudah Saya Bacakan ya Ada sebuah Tulisan di dalam Judulnya itu Kestaraan manusia Menurut Al-Quran Ya Kestaraan manusia Menurut Al-Quran Sangat menarik ya Jadi yang Tahu Mulia atau Tidaknya kita Itu Yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tentu Dalam hal ini Penting untuk kita Ceremati Penting untuk kita Pahami Jadi itu Ya Dan mungkin itu saja Ya terima kasih Anda sudah menyimak Dari argumentasi Yang telah Biau Lontarkan Dan dari saya Apabila ada Keteliruan Kesalahpahaman Dari Narasi Ungkapan Atau Pemahaman Atau langkah Tingkah Sikap Jadi Al-Fakir Atau Fisal Mohon maaf Sebesar-besarnya Itu saja Akhirul Qaul Ibn Surat Al-Ustakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih